Terima kasih pemirsaan yang masih bersama kami di kabar Kepri. Tim Bersatu Lawan COVID-19 Kepri Batam terus bekerja keras melakukan sosialisasi dan edukasi di tengah masyarakat dengan memberikan ribuan masker gratis dan puluhan liter hand sanitizer. Kali ini Tim Bersatu Lawan COVID-19 mengunjungi SMP Negeri 29 Sengkuang Raya dan beberapa tempat lainnya. Pola hidup baru new normal bakal menjadi pegangan baru dalam pelayanan publik di pemerintah Provinsi Kepri. Tim Bersatu Lawan COVID-19 Kepri di Batam membagikan ribuan masker kain dan puluhan liter hand sanitizer di berbagai tempat di Batam. Kali ini Tim mendatangi SMP Negeri 29 Sengkuang Raya, SD Negeri 002 Bengkong, Yayasan Pendidikan Islam Baitul Anam, dan Rumah Bersalin Budi Rosari Bengkong Mahkota Batam serta beberapa tempat lainnya. Pembagian masker dan cairan hand sanitizer tersebut diharapkan bisa membantu meningkatkan standar kebersihan dan kesehatan di tempat masing-masing. Bukan itu saja, Tim Bersatu Lawan COVID-19 juga memberikan sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19. Semakin tingginya penularan COVID-19 di Batam, diharapkan masyarakat selalu waspada, tidak panik, dan selalu mengedepankan protokol kesehatan demi kepentingan bersama. Sahari Ali, salah seorang guru di SMP Negeri 29 Sengkuang mengucapkan terima kasih kepada Tim Bersatu Lawan COVID-19 Kepri yang telah sudi datang dan memberikan bantuan gratis berupa seribu masker kain dan hand sanitizer. Di sekolah ini juga disediakan kelengkapan alat penunjang protokol kesehatan seperti pemindai suhu tubuh, sanitasi layak, masker, dan tempat mencuci tangan. Hingga kini, Tim Bersatu Lawan COVID-19 Kepri di Batam terus membagikan masker dan hand sanitizer di tempat pelayanan publik dan juga tempat-tempat ibadah di kota Batam. Terima kasih yang pertama kami sampaikan atas bantuan ini dan ini memang kami sangat membutuhkan sekali karena dari segi pembiayaan ini sangat terbatas juga walaupun dari pemerintah sudah memberikan, dari Kementerian Pendidikan sudah mengalesikan dana yang seperti itu. Dan dengan bantuan ini seperti masker ini langsung kami bisa distribusikan ke siswa-siswa kami. Dan kemudian kami tidak menutup diri. Segala yang datang memberikan bantuan untuk kemajuan pendidikan khususnya di SMP 29 Batam kami sangat menerima karena keluhan orang tua, masyarakat, dan anak-anak kami memang sudah sangat merindukan namanya sekolah dan kami mengharapkan pandemi ini cepat berlalu dan kami bisa beraktivitas kembali mengingat pendidikan yang sangat penting untuk masa depan utamanya di kota Batam dan provinsi Kepri di sini.